kalau digoreng gak bakal lepas ini acinya ini triknya orang tegel ada tahu kuning daun kocai tepung aci halus ampas tahu tepung aci kasar penyedap rasa garam dan bawang putih langkah pertama dipotong-potong daun kocainya dipotong-potong kecil aja biar hasilnya bagus untuk membuat adonan acinya kita siapkan 1 sendok makan garam 1 sendok bawang putih yang sudah dihaluskan kemudian masukkan 1 genggam ampas tahu dan penyedap rasa lalu kita tambahkan 1 gayung air kemudian diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata setelah semua bahan tercampur rata kita masukkan tepung aci kasar setengah kilo kemudian tepung aci halus setengah kilo langkah selanjutnya kita uleni tepung acinya hingga kalis tapi jangan lupa ini tangannya sudah dicuci dulu ya jadi bersih kita uleni perlahan sampai adonan benar-benar kalis dan tidak lengket di tangan ini hasilnya setelah atunan kalis kemudian kita pindahkan adonan ke wadah yang lebih kecil langkah selanjutnya kita tambahkan adonan tadi dengan daun kuca yang sudah dipotong-potong lalu kita aduk-aduk agar daunnya tercampur rata dengan adonan langkah selanjutnya kita potong-potong tahu menjadi dua bagian dan siap kita bawa ke pangkalan untuk dijual tahu kuning ini khusus untuk buat tahu aci jadi bagus dan rasanya gurih sekali tips dari saya kalau nempelin aci ke tahunya itu harus benar-benar nempel dan ditekan-tekan jadi saat digoreng acinya tidak akan lepas seperti ini cara menempelkan aci pada tahunya jadi tidak akan lepas waktu digoreng dan ini hasil tahu yang sudah ditempelin adonan aci langkah terakhir saatnya penggorengan jangan lupa sebelum menggoreng minyaknya sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan api besar kita golak balik gorengan tahu acinya agar aci tidak menempel proses penggorengan tahu aci kira-kira memakan waktu kurang lebih 3 menit setelah tahu sudah mengembang dan berwarna kecoklatan berarti tahu aci sudah matang waktunya kita angkat dan sajikan ini ini dia gorengan tahu aci khas tegal yang sudah matang